Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Dan Nanti kita menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Menonton! Menonton! Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Itu adalah kita sendiri Baik terima kasih Silahkan duduk kembali Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah Kita sendiri Orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol Coba perhatikan Murut yang tidak mau melakukan sesuatu Walaupun mau kita hukum Mau kita rayu, mau kita kunjuk Dia tidak akan mau melakukan sesuatu Intinya yang mengontrol diri kita adalah Kita sendiri Ketika akhirnya kita mau menanam orang lain Itu artinya kita yang membuka diri kita Termasuk siswa yang selalu terlambat Walaupun mau dihukum Mau disuruh nyapu sebanyak apapun Dia tetap akan terlambat Kalau dia tidak mau mengubah dirinya Dan diri Iya Iya kita efeksi Jadi yang efeksi Seperti apa? Nanti kita lihat Seperti apa? Nah dari di game tadi Kita bisa melihat beberapa miskonsepsi Ilusi Ilusi bahwa semua penguatan positif atau wujudan efektif dan bermanfaat Tadi buktinya Ya Arista merayu melihat Kekasnya Nanti akan membuka kepala Tidak memberi solusi Kan harusnya ketika terjadi sesuatu jangan dikritik Bukan dikritik, tapi diberikan solusi Kalau orang yang kritik itu hanya menyalahkan Hanya menjudge, tapi tidak memberi jalan keluar Jadi harusnya bukan kritikan, tapi solusi Yang keempat, ilusi bahwa orang penjelasan memiliki hak untuk memaksa Jadi sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru Sebenarnya kita tidak punya hak untuk memaksa Kenapa? Karena anak kita lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing Anak lahir itu sudah membawa bakat minatnya masing-masing Dan kita sebagai guru hanya membantu mengarahkan Supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut Jadi terkait dengan hal tadi, maka kita harus menggunakan pendekatan kontrol Yang menyatakan bahwa di pendekatan kontrol ini menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda Termasuk kebutuhan murid-murid kita Murid yang satu dengan yang lain, dia benar-benar kebutuhannya Nanti ada pembahasan juga kebutuhan manusia itu apa saja Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Iya, Kak Bapak Ibu? Iya Walaupun sama-sama guru di PS, misalnya saya dari Buk Muna dalam wajar, punya kebutuhan yang berbeda Walaupun kita si anak tempat sekalipun, dia punya kebutuhan yang berbeda Karena setiap orang punya karakteristik Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Karena setiap orang punya dunianya masing-masing Setiap orang punya keinginan masing-masing Kemudian semua priwaku memiliki tujuan Anak melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu sama atau nabar Pasti dia punya tujuan Nah, apa tujuannya? Nanti ini terkait dengan apa motivasi manusia dalam hidup Kemudian hanya Anda Artinya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita Bukan orang lain Dan kolaborasi dan konsistur menciptakan pilihan-pilihan baru Artinya untuk menciptakan disiplin positif Itu tidak bisa dilakukan sendiri Tapi harus dengan pola Borasi kita harus kerjasama Tidak bisa Pak Zul kerja sendiri untuk mendisiplinkan anak Tapi kita harus mendukung Tidak bisa Pak Iwan selalu wakasis Bisa sendiri dalam kontrol anak Tapi harus perlu dukungan kita semua Makanya sangat penting kolaborasi dalam sekolah Dengan mendukung semua kegiatan sekolah Dan model berpikirnya kita ubah Bukan lagi model memang kalah Jadi ketika kita menyelesaikan sesuatu Ini yang benar, ini yang salah, ini yang menang, ini yang salah Tapi dua-duanya menang Jadi dua-duanya tidak merasa tersisi atau merasa tersakiti Ketika kita menyelesaikan perempuan, salahkan terkait dan ada disiplinan Kemudian ini disiplin Jadi disiplin berasal dari kata Laku disiplinan Yang artinya membuat orang mengalami potensinya Menuju satu tujuan Tata yang dihargai Nah tapi disiplin ini di masyarakat kita Sering disebut dengan ini Dalam budaya kita Disiplin disebut sebagai Sesuatu yang dilakukan seseorang Tepada orang lain Untuk mendapatkan keperluhan Kecenderungan umumnya adalah Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bukan dengan apa yang kita hargai Atau pencapaian itu Mencapai satu tujuan yang berbeda Jadi kita mungkin ya Sering mengidentikan itu disiplin Disiplin itu dengan hukuman dan seterusnya Nah padahal sebenarnya Menurut kiadar Dewan Nara Disiplin itu bukan disiplin yang seperti itu Disiplin disini menurut kiadar Dewan Nara Adalah disiplin diri Ya Disiplin diri artinya Bermakna Bagaimana cara kita Untuk mengontrol diri kita sendiri Contohnya tadi Ariska Ketika dia melakukan sesuatu Itu sebenarnya Ariska dengan diri tadi Dari itu Dia sendiri lah Yang mengontrol dirinya sendiri Ketika dia mau membuka tangannya Artinya Neri memang ingin membuka tangannya Tapi dia tidak ingin membuka Atau memperlihatkan Ketas yang ada di dalam Denggaman yang tadi Nah Kemudian Apabila rasa seorang yang sudah memiliki Disiplin diri Artinya Disiplin itu sudah Merupakan motivasi Dari dalam dirinya sendiri Atau yang disebut dengan Motivasi infrinsik Nah disiplinnya seperti inilah Yang mau Diterapkan di sekolah-sekolah kita Jadi Pemerintah ingin Anak-anak kita disiplin Tapi bukan karena mereka takut dihukum Bukan karena mereka ingin mendapat Ujian Tapi karena mereka memang Ingin menjadi orang seperti apa Yang mereka inginkan Artinya mereka ingin menjadi diri Sendiri Nah Bapak dan Ibu Nah tujuan kita sebagai pendidik Adalah menciptakan Anak-anak yang memiliki Disiplin diri Sehingga mereka bisa berperilaku Dan mengacu sesuai dengan Nilai-nilai Nah Bapak dan Ibu Selanjutnya Nah tadi kan ada kata disiplin Nah disiplin positif itu Yang seperti apa Jadi memang kita mau menerapkan disiplin Tapi bukan disiplin Ekstrimsi Tapi disiplinnya adalah Disiplin dari dalam diri sendiri Disiplin positif Untuk menciptakan lingkungan Belajar yang positif Nah Bapak Ibu Terkait dengan materi kita Ya Jadi disiplin positif ini Kenapa diperlukan Kenapa harus kita ciptakan di sekolah Karena kita ingin Menciptakan lingkungan Belajar yang positif Kita ingin menciptakan lingkungan sekolah Yang positif Dimana murid-muridnya Tak patuh Bukan karena mereka takut Dihukum oleh guru Bukan karena mereka menghindari Hukuman dari guru Bukan juga karena mereka ingin Dikuji Oleh orang tua Oleh teman Atau oleh guru Tapi memang mereka ingin Menjadi orang yang mereka inginkan Sampai disini Bisa dipahami Bapak Ibu Ya Jadi tujuan mulia Dari penerapan disiplin positif Adalah Membentuk murid-murid Yang berkarakter Disiplin Sanggur Jujur Penduli Tanggung jawab Dan menerangkan Penelajar sepanjang hayat Sesuai dengan Standar kompetensi Lulusan Jadi itu tujuan dari Kenalakan disiplin Positif Nah Terkait dengan disiplin positif Tadi Ya Ketika seseorang Melakukan disiplin Dengan motivasi intrinsik Berarti ada nilai-nilai Yang ingin dicapainya Nah Nilai-nilai yang ingin dicapainya Yang ingin diakini Itu yang disebut dengan Nilai-nilai kebajikan Universal Nilai-nilai kebajikan Artinya nilai-nilai Yang tujuannya adalah Untuk pembentukan karakter Universal Artinya Bersifat lintas Benua Suku bangsa Agala Maupun latar Belakang Nah Salah satu Nilai-nilai kebajikan Universal Yang diterapkan Dan ini yang akan Ditembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Adalah Ada yang tahu Bapak Ibu? Yaitu Profil Pelajar Pancasila Jadi Profil pelajar Pancasila Ini adalah Salah satu Nilai-nilai kebajikan Yang ingin Diterapkan Yang ingin Ditumbuhkan Kepada Anak-anak kita Melalui penerapan Disiplin Positif Dimana Ada enam dimensi Di dalamnya Nah Kebetulan Beberapa waktu yang lalu Bu Muna Dan Bu Eri Juga sudah menikuti Kejadian Untuk implementasi Kuribu 2013 Di sekolah kita Terkait dengan Penerapan Projek Profil Pelajar Pancasila Jadi ada enam Dimensinya Yaitu Beriman Berita Kepada Duhannya Maha Esa Dan berangkat Mulia Ini sudah Kita lakukan Dalam Pembelajaran Kita Yaitu Berdoa Sebelum Dan sesudah Mulai Pembelajaran Kemudian Kita ada Rutin Kegiatan Sholat Zuhur Berjamaah Kemudian Setiap Hari Jumat Kita Yasinan Yang bergantian Dengan Senang Setelah itu Kita ada Kegiatan Sedekah Seribu Seminggu Itu semua Tujuannya Adalah Untuk Membentuk Karakter Iman Tawa Kepada Duhannya Maha Esa Dan Alam Mulia Dan Alam Mulia Ini Dibedakan Menjadi Empat Alam Diri Sendiri Artinya Dia Menjaga Dirinya Sendiri Dijaga Kesehatan Dia Berolahraga Itu termasuk Alam Yang Sendiri Alam Kepada Sesama Dia Santun Kerman Kepada Orang Lain Akhlak Beragama Menjalankan Agamanya Kemudian Alam Terhadap Alam Kita Meminta Anak Kita Mengusikkan Sampah Itu Alam Kepada Alam Dan Alam Bergering Negara Itu Kepacara Bendera Jadi Untuk Dimensi Pertama Kita Sudah Menerapkan Tinggal Kita Terus Tingkatkan Kualitasnya Yang Kedua Berkebidikan Global Berkebidikan Global Ini Artinya Kita Mengumpul Murid kita Agar Memiliki Sikap Punya Tolerasi Terhadap Perbedaan Karena Kita Kan Indonesia Beragam Indonesia Adalah Bidikan Tunggal Kita Punya Teragaman Agar Masuk Bangsa Ada Bistihada Termasuk Kita Berbeda Watak Dan Dan Itu Harus Ditekatnya Ke Anak Kita Jangan Sampai Melakukan Tindakan Yang Melanggar Nilai Kebidikan Global Misalnya Memanggil Temannya Dengan Nejo Atau Ada Yang Mentai Temannya Berdasar Padang Kelir Itu Termasuk Sikap-sikap Yang Tidak Mencerminkan Kebidikan Global Kemudian Mandiri Nah Untuk Mandiri Kita Memang Agak Kurang Ini Kita Tinggalkan Anak Anak Kita Melakukan Sesuatu Cenderung Harus Dengan Instruksi Baru Bekerja Tidak Bisa Mereka Melakukan Sesuatu Dengan Kemampuannya Seri Contohnya Masih Suka Nyalin PR Dari Kenanya Padahal Sebenarnya Kalau Dikom Sebenarnya Bisa Nah Cuman Karakter Itu Yang Belum Tukuh Dengan Tekal Kita Sudah Ada Yang Perlu Kita Tukuh Perlu Kita Dinah Kemudian Di Kota Koyol Kalau Kota Koyol Sekolah Kita Sudah Memang Bagus Setiap Ada Yang Meninggal Keluarga Besarnya Meninggal Kita Ada Kegiatan Kita Kumpulkan Dana Membantu Ada Kegiatan Sosial Terus Pak Pendi Ketika Menjelang Idul Fikri Kita Mengalangan Dana Untuk Membantu Itu Cara Kita Untuk Menemukan Dimensi Ketika Pernalang Fikri Ini Juga Yang Perlu Kita Anak Anak Kita Ini Cenderung Menerima Saja Apa Yang Di Dapat Dari Luar Mereka Kurang Bisa Menyari Ya Karena Mungkin Tidak Terbiasa Di Didik Seperti Itu Sehingga Kita Sebagai Dulu Harus Membiasakan Menemukan Ya Supaya Anak Kita Bernalang Fikri Buktinya Mereka Bikin Grup PA Di Grup Itu Isinya Yang Aneh Teman Teman Yang Lain Tidak Berani Mengingatkan Ya Katanya Takut Berada Seterusnya Artinya Anak Anak Kita Belum Mampu Menyari Semua Yang Masuk Baik Buruk Dia Dia Kemudian Kreatif Kreatif Buktinya Banyak Yang Dapat Juara Eropa Seterusnya Nah Ini Yang Harus Kita Pintakan Ke Tujuan Penerapang Itu Sebenarnya Mengarah Ke Enam Dimensi Berikutnya Nah Tadi Ya Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Motivasi Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Ada Tiga Faktor Yang Berantar Belakangnya Kenapa Orang Melakukan Sesuatu Tadi Abis Kenapa Mereka Kenapa Mau Buka Tangannya Pasti Ada Sesuatu Yang Mendorong Begitu Juga Dengan Bapak Ibu Bapak Ibu Hari Ini Duduk Di Dalam Ruangan Ini Kira-kira Ada Tujuan Ada Boleh Tahu Bu Etik Tujuan Ya Bu Etik Mau Mendengarkan Sosialisasi Ini Kira-kira Bu Etik Ketika Bu Etik Kesini Mau Mendengarkan Sosialisasi Ini Ada Motif Selainnya Enggak Tidak Supaya Nanti Isi dari Sosialisasi Ini Bagi Bagaimana Bagaimana Ya Bu Etik Mau Pendengarkan Sosialisasi Supaya Apa Yang Inti Dari Menteri Bisa Diterapkan Anak Mungkin Yang Lain Resim Sosialisasi 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 Terima kasih Tujuan Saya Secara Pribadi Kesini Terlepas Dari Status Saya Sebagai Warga Saya Saya Sebenarnya Sebenarnya Tidak Memahami Apa Sosialisasi Bodaya Positif Bodaya Positif Yang Yang Positif Dalam artian Kesadaran itu Harus Belahir Dari diri sendiri Nah Itu yang Tidak saya Pahami Sebenarnya Makanya Melalui Pembaran ini Insya Allah Bisa Lebih Paham Sedikit Bisa Tandanya Yang belum Paham Insya Allah Paham Dan juga Bisa Mengaplikasikan Atau Membuat Mengrealisasikannya Untuk kehidupan mereka Sejari-jari Termasuk Saya Terima kasih Jadi Terima kasih Menjadi Lompat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kontivasi Kontivasi yang kedua Dan Kontivasi yang ketiga Adalah Untuk menjadi orang Yang mereka Inginkan Jadi mereka Yang melakukan Kasus itu Ya karena Saya memang Ingin seperti itu Bukan karena Saya Misalnya Misalnya Bu Eki tadi Tentang ke sini Bukan karena Nanti takut Ditegur oleh Pak Terpolis Sebagai Para sekolah Tentu enggak kan Nah Bukan juga Karena Merasa Kekedaknyamanan Nanti Kalau Enggak ke Ruangan ini Nanti Diomongin Itu kan Enggak kan Nah berarti Tujuannya adalah Untuk menjadi diri Sendiri Nah motivasi Yang pertama Yang kedua Ini yang disebut Dengan motivasi Eksternal Motivasi Yang datangnya Dari luar Diri Karena Motivasi Eksternal Itu bisa Berubah Bisa Dipengaruhi Tapi Kalau Motivasinya Yang ketiga Inilah yang disebut Dengan motivasi Internal Atau Motivasi Dari dalam Diri Sendiri Artinya Kita melakukan Sesuatu Karena Memang Kita ingin Menjadi Seseorang Yang kita Inginkan Dengan Nilai-nilai Yang kita Yakin Tentunya Nilai-nilai Yang Perlu Kita Menangkat Ke Anak-anak Kita Tadi Nilai-nilai Yang Yang ada Di dalam Profil Bajar Pancasila Nah Kemudian Ini tadi Bu Eri Isi Pritmosi Ya Nah Tujuannya Adalah Menanamkan Motivasi Yang ketiga Tadi Jadi Kita Melakukan Simpul Positif Untuk Menanamkan Kepada Anak Kita Supaya Mereka Melakukan Sesuatu Bukan Karena Takut Dihukun Bukan Karena Ini Dihukun 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 Tapi Karena Mereka Ingin Menjadi Orang Yang Mereka Ininkan Ya Jadi Ketika Mereka Kita Memiliki Motivasi Intrinsip Ini Dampannya Akan Panjang Artinya Kedepan Mau Seperti Apapun Kondisinya Dia Akan Tetap Berlaku Disiplin Karena Apa Tadi Motivasinya Itu Dari 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 Kita Nah Inilah Bapak Dan Ibu Yang Menjadi Tugas Berang Kita Kita Saja Mungkin Sebagai Orang Dewasa Mungkin Kadang-kadang Motivasi Intrinsip Kita Kadang-kadang Lepas Apalagi Memang Anak-anak Kita Yang Sedang Dalam Masa Mencari Jadi Diri Jadi Memang Kita Perlu Membimbing Ya Jadi Tujuan Penerapan Disiplin Positif Ini Kita Menerapkan Motivasi Yang Ketiga Motivasi Intrinsip Yaitu Apa tadi Menjadi Diri Sendiri Menjadi Orang Seperti Yang Mereka Inginkan Yang Mereka Yakini Bapak Dan Ibu Yakin Gak Misalnya Anak-anak Itu Sekalipun Anak Itu Bander Sekalipun Anak Itu Bengal Ya Sekalipun Orang Itu Benjat Kalau Kita Tanya Dalam Diri Dia Hati Nurani Dia Kira-kira Mau Nggak Dia Jadi Orang Bander Mau Dia Jadi Orang Jahat Sudah Tapi Sebenarnya Dia Menjadi Orang Baik Tapi Sikap Itu Yang Belum Kuat Karakter Itu Yang Belum Kuat Dan Tugas Kita Membantu Anak-anak Kita Berat Ya Berat Ya Terutama Mungkin Ya Guru-guru Yang Posisinya Secara Langsung Membentuk Karakter Anak Yang Misalnya Dapat tugas tambahan Jadi Pembina Osis Dapat tugas tambahan Jadi Mali kelas Dapat tugas tambahan Jadi Pokil Kepala sekolah Bidang Kesiswaan Kita Berhadapan Langsung Apalagi Kita Sebagai Guru Mata Pelajaran Nah Kenapa Makanya Materinya Teru Disosialisasikan Terikutnya Nah Kenapa Disiplin Positif Tadi Ya Kenapa Motivasinya Intrinsif Karena Ini Sesuai Dengan Pernyataan Dari Bapak Tokoh Pendidikan Kita Pak Pak Hadir Merdeka Disini Menurutnya Merdeka Itu Artinya Tidak Terlepas Ya Tidak Hanya Terlepas Dari Perintah Akan Tetapi Juga Cakap Untuk Memerintah Diri Sendiri Inilah Tadi Intinya Kenapa Motivasi In Prinsip Jadi Kita Harus Bisa Memerintah Diri Kita Sendiri Ini Inti Konsep Disiplin Positif Dan Motivasi In Prinsip Nah Sekarang Gimana Cara Kita Untuk Menerahkan Disiplin Positif Menurut Pak Ibu Gimana Caranya Kita Harus Disiplin Dulu Berarti Dengan Berarti Kan Kita Menjadi Contoh Teladan Role Model Bagi Murid Murid Kita Gimana Murid Kita Mau Masuk Kelas Tepat Waktu Kalau Kita Sering Mengulur Waktu Gimana Murid Kita Mau Datang Terlambat Mau Tidak Datang Terlambat Kalau Burunya Juga Sering Terlambat Dan Ini Kesalahan Kita Semua Saya Juga Kadang-kadang Mampuan Kesalahan Itu Karena Dari manusia Kita Kadang-kadang Dirang Tapi Berusaha Ser Maksimal Mungkin Kita Hidari Kesalahan Itu Supaya Kita Jadi Pro Model Karena Apa Yang Kita Lakukan Di Sekolah Itu Ditiru Dilihat Oleh Anak Kita Mungkin Dia Tidak Mau Masuk Kita Mungkin Belakar Menurut Dengan Temannya Jadi Dengan Dua Lain Mungkin Dengan Dua Lain Yang Mereka Anggap Dia Bisa Percaya Mungkin Dia Bagi Kita Jadi Disini Kita Sama Sama Karena Memang Kita Sering Melakukan Kesalahan Kita Minima Lins Supaya Apa Yang Kita Benar Menjadi Telah Dan Yang Baik Untuk Anak Kita Karena Kita Peran Guru Itu Adalah Ikhman Yang Mampu Kasa Ya Ketika Kita Di Depan Kita Memberi Contoh Peradar Ketika Kita Di Samping Kita Memberi Motivasi Kita Memberi Semangat Kita Memberi Arahan Memberi Tuntunan Ketika Di Belakar Kita Mendorong Kemudian Nah Bapak Ibu Kalau Selama Ini Hukuman Dan Tirdakan Ya Bapak Ibu Dengan Hukuman Dan Konservensi Ketika Anak Melakukan Indisiplinan Kita Melakukan Hukuman Banyak Hukuman Yang Kita Lakukan Bukan Berarti Semua Hukuman Itu Yang Kita Lakukan Salah Bukan Ya Tapi Mungkin Kurang Dalam Menurut Filosofi Pendidikan Dihajar Lewantara Ya Karena Kalau Kita Melal Idea Memang Susah Memang Tapi Memang Kita Harus Belar Jangan Kita Harus Mencoba Nah Disini Dalam Kehidatan Ini Kita Ditenalkan Dengan Penarapan Disiplin Positif Yang Sedangkan Restitusi Penarapan Istilah Restitusi Belum Mungkin Menurut kali ini Ya Restitusi Pajam Mantir Restitusi Ya Biasa 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 Indonesia Mulai Keles Restitusi Apa Restitusi Nanti Nah Ini Bapak Tadi Ada Hukuman Ada Konsum Nah Mediannya Kalau Hukuman Kalau Hukuman Itu Ya Sifatnya Tiba-tiba Mendadak Tidak Terduga Kalau Konsum Sudah Disepakati Kalau Hukuman Itu Tidak Disepakati Ya Ya Bapak Ibu Misalnya Gini Bapak Apakah Dari rumah Hari ini Sudah Berlihat Hari ini Saya Mau Hukum Anak Nanti Ada Anak Ini Saya Hukum Seperti Ini Ya Enggak Pasti Tidak Hukuman Itu Biasanya Tiba-tiba Spontan Ketika Ketika Apa Bapak Ibu Ketika Anak Langgan Ya Makanya Hukuman Itu Sifatnya Tiba-tiba Spontan Tidak Direncanakan Dan Hukuman Biasanya Datangnya Dari Guru Guru Yang Penerakan Disiplin Disiplin Yang Negatif Kenapa Karena Tadi Dengan Diwukum Tidak Berarti Kedepan Anak Tidak Mengulangi Yang Mau Melakukan Tetap Dia Mengulangi Sedangkan Konsekensi Ini Kalau Konsekensi Itu Disemangkati Antara Guru Dan Siswa Dan Di awal Sudah disemangkati Dari awal Ya Contohnya Ketika Kita Pertama Ketika Kita Masuk Ketika Pertama Kita Di Olah Semester Kita Dikin Kesepakatan Kesepakatannya Apa Misalnya Toleransi Kelantan Kose Kelas Kita 10 Minit Misalnya Nanti Ada Konsekensi Konsekensinya Apa Misalnya Konsekensi Harus Apa Terus Konsekensi Misalnya Anak Anak Kita Misalnya Ada Yang Menyobek Atau Merusak Barang Temannya Konsekensinya Apa Bapak I Harus Ganti Nah Itu Bukan Hukuman Itu Namanya Konsekensi Disepakati Ketika Ya Ketika Misalnya Anak Kita Menumpahkan Air Di Telas Konsekensinya Apa Bapak Ibu Dia Bersihkan Dia Bersihkan Konsekensi Konsekensi Tapi Kalau Hukuman Biasanya Menyakiti Anak Terus Dampaknya Jangka Panjang Kalau Konsekensi Dampaknya Jangka Pede Mungkin Dia Malu Sedentara Ya Ya Karena Oh Dia Disini Ngopel Tapi Memang Karena Dia Melakukan Kesan Lahan Tapi Kalau Hukuman Dia Akan Ingat Sepanjang Masa Apalagi Kalau Hukumannya Itu Bersifat Apa Ya Bersifat Menjatuhkan Menhaunya Maka Dia Akan Ingat Sepanjang Hidup Dia Mungkin Contohnya Bapak Ibu Pernah Sampai Sekarang Ingat Dulu Kau SD Pernah Dihukum Apa Oleh Dulu Terikkan Sampai Sekarang Nah Bu Eh Siswa yang Baik Namanya Dihukum Bagus Pak Paddy Pernah Gak Pak Paddy Pernah Pernah Terikkan Sampai Sekarang Nah Itu 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 Buktinya Memang Sejarah Psikologis Seperti Itu Jadi Hukuman Itu Dan Jatah Panjang Sampai Kacang Kita Inget Ya Saya Juga Dulu Waktu SMA Saya pernah belajar Biologi Guru Biologi Saya Itu Apa Yang Saya Tidak Adil Dan Itu Saya Sampai Sekarang Mampaknya Ketika Klas 11 Saya Tidak Mau Masuk IPA Kenapa Saya Tidak Mau Ketemu Dengan Dulu Itu Artinya Hukuman Itu Dampaknya Jangka Panjang Ya Hukuman Saya Kek Hukuman Positif Saya Berarti Waktu Selamat Datang Dulu Belajar TNB Jadi Memorong Bajar Selamat Saya Hukuman Harus Mengapur Undang Undang Sampai Selamat 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 Agak kecil ya tulisannya Blur ya Jadi yang bedanya Kalau Hukuman dengan konservensi Itu penerapan Disiplin tapi disiplinnya Yang hukuman disiplin Negatif Yang konservensi Termasuk positif Tetapi motivasinya bukan dari Dalam diri Sedangkan restitusi adalah Bisa Iya Betul Iya Itu makanya Itu bedanya antara hukuman dengan konservensi Jadi kalau Konsekuensi itu memang sudah kita Sepangkan di Dan yang berdampak pada siswa Pasti berdampak, tapi jangka pendek Siswa cepat lupa, tapi kalau hukuman dia Jadi selalu hukuman nanti disiplinnya Jadi saya kelas Baru-baru dua Baru sekuensi Yang diwencangakan Tapi menentukan Kejayaan sepakatan Tapi menentukan kesepakatannya Tidak sepakat sepanar Nah Pertanyaan Pertanyaan buetik Bagus Bikin kesepakatannya Tidak sepakat-sepakat Nanti kita ada kegiatan Namanya membuat Kejayaan non-kelas Nah Betul Buetik Pertanyaannya mengarah Bikin kesepakatannya Iya Ya Jadi layup Sisi itu menciptakan Kondisi Ini Bapak Ibu Yang disebut Restitusi Menciptakan kondisi Bagi anak Untuk memperbaiki Kesalahan mereka Ya Sehingga mereka bisa Kembali kepada Melompok mereka Dengan karakter yang lebih baik Maksudnya Kembali kepada Melompok mereka itu Mereka bisa kembali Ke teman-teman Di lingkungan kelasnya Dengan karakter yang lebih baik Yang tadinya Mungkin Suka terlopat Jadi tidak Suka terlopat Yang tadinya Suka menggabung temannya Adakah Mata Ibu Ternal Di kelas kita Anak-anak kita Usil Ya sering Gaguh temannya Nah Itu juga Termasuk karakter yang Perlu kita Perlu kita tangani Dan Pasti ada Alasan Kenapa dia usil Nah nanti Kaitannya itu Dengan mobi Kelas Dengan kebutuhan Ya Kemudian Restitusi Merupakan proses Kolaboratif Bikin Bapak Ibu Kolaboratif Tidak hanya Guru yang Yang melakukan sesuatu Tapi harus Dengan kerjasama Murid Dan Kerjasama dengan Guru lainnya Kerjasama dengan Kepala sekolah Kerjasama dengan Orang tua Jadi Restitusi itu Kolaboratif Dekat sendirian Ya Mungkin Guru BK Tidak bisa Sendikian Kerjasama dengan Tidak didukung oleh Anak itu sendiri Tidak didukung oleh Guru yang lain Tidak didukung oleh Wari-wari Tidak didukung oleh Orang tua Makanya Merupakan Upaya Kolaboratif Kemudian Cirinya Cirinya Jadi yang mau kita Kebangkan ini Nanti disini Kita menerapkan Disiplin dengan Respir Apa cirinya Bukan untuk Menembus kesalahan Tapi untuk Belajar dari Kesalahan Kita memproseskan Ya Itu bukan Supaya anak Menembus kesalahannya Tapi supaya Dia belajar Dari kesalahan Belajar itu Akhirnya kan Dia bisa mengambil Apa Hikmahnya Apa Pelajaran Positif Yang didapatkannya Kemudian Memperbaiki Hubungan Kalau ada Hubungan Mungkin Ya Di belakang Nomorin kita Ya di depan kita Biasa-biasa aja Tapi di belakang Mumpak kita Ya Dia dongkol Terus Dia Jadi Pemberol Tak Gitu Kalau kita selain Menghukum anak Dengan hukuman yang Negatif Kemudian Restitusi itu Tawaran Bukan paksaan Artinya bukan Karena kita paksaan Jadi kita aja Kita tawarkan Kemudian Restitusi menuntut Untuk melihat ke dalam diri Tujuannya motivasi In Rinsik Kemudian Restitusi mencari Kebutuhan dasar Nah tadi bu Etik Ya dan lain-lain Misalnya ada teman Anak kita yang Selalu mengganggu temannya Di kelas Yakin Ya Bapak Ibu Pasti dia ada tujuan Tujuannya Mungkin Karena dia kini membeli Kebutuhannya Atau Betul Cari perhatian Nah cari perhatian Itu adalah kebutuhan Yang akan kesenangan Kebutuhan akan diakui Atau kasih Sayang Mungkin Ternyata Oh iya lah Orang tua Dia ibu Bapak ibunya Kerja Sibuk terus Kurangnya malam Jangan ngobrol Sama dia Sehingga dia Cari perhatian Tanya temannya Dia paling senang Kalau lihat temannya Misalnya namis Dia paling senang Lihat temannya Apa Cenderut Ya Dia paling senang Lihat temannya Merengek-rengek Nah-nah Dia merasa Ada sesuatu Kepuasan dalam diri dia Nah itu berarti Punya Motivasi Yang A Yang lain Kemudian Restitusi adalah Cara yang paling Baik Untuk menentukan Mendidik Disiplin positif Restitusi Fokus pada Karakternya Bukan tindakannya Tapi karakter yang Mau kita Bentuk Karakter yang Mau kita Tanangkan Dan Restitusi itu Fokusnya pada Solusi Tujuannya Mencari Penyelesaian Masalah Ketika Anak kita Bermasalah Kita tujuannya Bukan penyalahkan Tapi Membantu dia Dia Membantu dia Supaya dia sadar Apa kesalahannya Dan membantu dia Untuk mencari Solusi Dari masalah Dia sendiri Jadi bukan guru Yang membeli solusi Tapi anak sendiri Dan kita Hanya Mengenahkan Kemudian Restitusi Mengubahkan Murid yang berbuat salah Pada kompoknya Tadi setelah dia Menyadari Besar Lahannya Manfaatnya Tadi sudah pasti Manfaatnya Intinya adalah Untuk Membentuk Disiplin Positif Tujuan Tujuan Ini bermanfaat Ini bermanfaat Tidak hanya Bagi orang Yang melakukan Kesalahan Tapi bagi Anak yang lain Juga Dan Bagi orang Yang melakukan Kesalahan Anak-anak kita Ya Mereka Ini Intinya Supaya mereka Menjadi orang Yang bertanggung jawab Atas perilaku Yang mereka Pilih Namun Mereka dapat Belajar Dari pengalaman Untuk membuat Pilihan Yang lebih baik Di waktu Yang akan Datang Jadi mereka Sadar Kesalahannya Mereka belajar Membuat Keputusan Mereka belajar Membuat Pilihan Dan Kita menjawab Dengan Pilihannya Nah Bu Ety Tadi Tadi Bu Ety bilang Saya mau Sudah Mencoba Mau bikin Kesepakatan Tapi susah Bikin Kehaginan Kelas Nah Bapak Ibu Kita lihat Yang mana Kehaginan Kelas Dalam Menerapkan Bisi Kriplositif Melalui Motivasi Intrisik Guru Dan Murid Dapat Atau Perlu Membuat Sebuah Kehaginan Kelas Yaitu Pernyataan Pernyataan Universal Dalam Bentuk Positif Tentang Nilai-nilai Kebajikan Yang Dipercayai Ingin Dituji Oleh Seluruh Anggota Kelas Dan Dapat Diterapkan Di Lumpungannya Jadi Disubut Kelas Kalau Ada Kriterianya Satu Bentuknya Kalimat Positif Bukan Kalimat Neng Gatif Bahasa Indonesia Silahkan Dijelaskan Kalimat Positif Itu Apa Contohnya Kamu Menjadi Katulah Ini Lebih Disundi Supaya Kalau Sinyal Alam Menjaga Berarti Kalimatnya Harus Menggunakan Kata Apa Yang Perlu Dihindari Dalam Kalimat Positif Itu Kata Apa Koman Tidak Terus Apa Lagi Jangan Terus Bukan Dilarang Jadi Kita Menggunakan Kalimat Positif Contohnya Halus Masih Belum Sebaiknya Ayo Letakkan Barang Yang Jangan Dipakai Dilarang Meletakkan Barang Itu Masih Belum Kalimat Jadi Kalimatnya Menggunakan Kalimat Yang Positif Kemudian Kalimat Yang Dinyatakan Itu Ingin Diku Oleh Semua Kota Kelas Kemudian Dapat Diterapkan Jangan Pulang Kalimat Terlalu Berat Sehingga Tidak Bisa Diterapkan Jadi Yang Yang Liatinan Kelas Harus Bisa Diterapkan Diterapkan Bilih Pemantikan Nah Dan Yang Paling Penting Bahwa Diterapkan Maka Diterapkan Curang Pendapat Jadi Kita Sama Sama Diterapkan Iya Apa Kilihatinan Kelas Kita Kalau Kita Wali Kita Kelas Yang Mau Kita Dujuk Kalau Kita Bum Apel Berarti Apa Kilihatinan Kelas Kita Terkait Mata Kerajaran Kita Jadi Yang Bisa Melakukan Kilihatinan Kelas Tidak Lepas Tapi Juga Bum Mata Pelajaran Terkait B B B B Semua Bisa Jadi Nanti Kita Kita Lihat Apa Contoh Kilihatinan Kelas Mana Contoh Berat Ini Bapak Ibu Ada Tampilan Di depan Kira-kira Menurut Bapak Ibu Walaupun Disitu Atasnya Sama-sama Keyakinan Kelas Kesepakatan Kelas Tapi Menurut Bapak Ibu Yang Mana Yang Peraturan Dan Mana Yang Kesehatinan Kelas Silahkan Siapa yang Mau Buat Berdapat Yang Warta Umum Itu Kesehatinan Warna Hijau Itu Peraturan Alasannya Kesehatinan Kesehatinan Kelas Di sini Kalibatnya Lebih Bersama-sama Dia Untuk Memotivasi Dari Dalam Diri Siswa Itu Selalu Bersama Ada kami Guru dan Mulit Yang saling Menyayangi Kami Mengajak Dari Siswanya Ada Lagi Yang Lagi Ada Lagi Yang Kata Bu Irma Yang Warna U Itu Yang Keyakinan Kelas Yang Warna Hijab Itu Yang Peraturan Ada Yang Punya Pendapat Kair Kalau Bu Etik Yang Hijau Yang Keyakinan Alasannya Kalau Keyakinan Ini kan Kesepangatan Yang Diminta Lu Yang Keyakinan Keyakinan Keaturan Ini Di Atasnya Sama-sama Kesepangatan Tapi Sebenarnya Di Dalam Itu Ada Satu Yang Peraturan Satu Kesepangatan Kelas Ada Keyakinan Dan Ada Peraturan Benar Enggak Kalau Kita Semakan Kelas Itu Harus Lebih Keyakinan Dia Lebih Karena Motivasi Dari Dalam Di Terima Dan Semua Kami Bersama Sama Kalau Alasannya Kami Semuanya Kami Ya Kami Kami Mungkin Semangat Belajar Jadi Menurut Tipe Yang 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 Keyakinan Kelas Yang 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 Ada Dua Berdapat Satu Lagi Bu Mary Sepertinya Kalau Bu Mary Ada Tiga Yang Yang Keyakinan Kelas Yang Hijau Yang Keyakinan Kelas Sekarang Coba Kita Konsepnya Keyakinan Kelas Keyakinan Kelas Yaitu Pernyataan Pernyataan Universal Yang Dalam Dengan Positif Tentang Nilai Kebajikan Yang Diterjai Ini Dikuji Oleh Semua Kelas Dan Dapat Diterapkan Di Ditungan Kelas Serta Dibuskan Melalui Kediatan Curah Pendapat Berarti Yang Ungu Yang Ungu Ini Yang Kini 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 Mungkin Saling Menyayangi Kami Murid Yang Semangat Belajar Kami Murid Yang Terdiri Dengan Teman Teman Iya Ini Dilakukan Setelah Melalui Cura Pendapat Antara Bu Dengan Ure Dan Ini Bisa Dibuskan Dalam Kelas Itu Sendiri Kalau Ini Datang Tempat Waktu Mengucapkan Selam Ini Bisa Dibuat Dibuat Bisa Dibuat Dibuat Sekolah Bukan Karena Keserpaan Karena Menjaga Kebersihan Sekolah Kemudian Berdoa Sebelum Dan Sesudah Kegiatan Jadi Kami Guru Dan Selalu Berdoa Sebelum Dan Sesudah Pelajaran Itu Jadi Sudah Keakinan Kelas Karena Sudah Melalui Proses Curah Kendapan Kalau Yang Menang Itu Murunya Pukul Juga Semua Kalau Berdoa Berdoa Iya 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 Makanya Dibuat 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 Kami Kami Semua Anggota Kelas Masuk Kelas 4 4 Ya Kalau Bunyinya Kami Guru Kelas 4 Kami Bunyinya Saksisten Nanti Kalau Kami Lantuk Ada Subject Ada Iya Kami Kami Murit Ya Untuk Penulisan Kalimat Ada Subject Lebih Bagusnya Iya Pakai Subject Tapi Kami Guru Iya Misalnya Kalau Saya Itu Misalnya Kami Guru Dan Kami Semua Anggota Kelas Nah Ada Iya 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 Kalau Kalau Semua Anggota Kelas Iya Kalau Misalnya Semua Anggota Kelas Ketika Guru Masuk Di Ketika Anggota Kelas Iya Masuk Nah Ini Bu Ebik Jangan Baik Kalau Misalnya Kalian Nanti Tinggal Dikas Ketika 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 Bertang Penjawab Terhadap Peralatan Yang Ada Di dalam Kelas Nah Ini Contoh Contohnya Nah Kalau Yang Peraturan Ini Dilarang Dilarang Iya Gunakan Masker Itu juga Peraturan Jangan Berlari Di Kelas Atau Koridor Itu juga Peraturan Tapi Kalau Jadi Tia Minat Semua Murid Berjalan Terpik Di Koridor Nah Itu Tia Nah Ini Terkait Dengan Kebutuhan Kebutuhan Murid Kebutuhan Kita Sendiri Bukan Murid Kita Juga Sebenarnya Ada lima Kebutuhan Dasar Yang Pertama Survival 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 Itu artinya Kebutuhan Kita Untuk Bertahan Di Hidup Apa Contohnya Makan Yang Murid Terlupa Misalnya Anak Kita Keluar Dapat Terlambat Kenapa Karena Dia Kekantin Dia Makan Berarti Dia Untuk Bertahan Di Hidup Cuma Nanti Kita Perlu Kesepakatannya Boleh Makan Kekantin Tapi Kita Seperannya Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Kebutuhan Kasih Sayang Yang Yang Cari Perhatian Di Lomi Kebutuhan Kasih Sayang Dan Diterima Diterima Oleh Lingkungannya Sebenarnya Dia Diterima Di Perhatikan Itu Adalah Kebutuhan Yang Diterima Kemudian Yang Ketiga Kebutuhan Kebebasan Anak Yang Tidak Mau Diatur Misalnya Disuruh Melakukan Sesuatu Misalnya Disuruh Apa Yang Terkait Dengan Mengangkat Kebebasan Dia Disuruh Duduk Tertik Duduk Di Bampungnya Jangan Jalan Kesana Kesini Dia Bila Ya Saya Tidak Bisa Seperti Itu Saya Bosen Saya Tidak Bisa Seperti Itu Orang Tidak Kayak Itu Berarti Dia Kebebasan Dia Butuh Kebebasan Yang Buntuhan Dia Adalah Kebebasan Kemudian Fun Itu Senang Senang Contohnya Anak Anak Yang Ketika Belajar Senang Bercanda Ketika Ketika Ini termasuk di kelas saya kemarin Makanya Salah satu Kesempatan Kelasnya Adalah Tidak Bermain Bola Di Kelas Kenapa Iya Karena Anak-anak yang Combo Itu Beberapa Main Bola Di Kelas Ya Sehingga Selain Temannya Juga Merusak Barang Yang Ada Di Kelas Nah Mereka Bermain Sebenarnya Mereka Ingin Memenuhi Kebutuhan Mereka Akan Kesenangan Atau Fun Kemudian Kebutuhan Penguasaan Power Ada Anak kita Yang Selalu Matur-matur Ya Selalu Dia Bingin Jadi Ketua Dia Bingin Jadi Memimpin Ya Terus Apalagi Ya Ya Intinya Dia Bingin Orang Teman-temannya Duduk Sama Dia Berarti Sebenarnya Dia Punya Ketua Ketua Akan Ketua Nah Anak-anak Yang Seperti itu Bisa Kita Anakkan Mungkin Dia Nanti Kita Jadi Ketua Kelas Atau Kita Arahkan Dia Untuk Aktif Di Osis Kita Arahkan Dia Untuk Aktif Di Kerjakan Ramuh Dan Sepertinya Jadi Intinya Ada Lima Kebutuhan Yang Mendorong Anak Kita Melakukan Sesuatu Dan Kita Harus Memahami Kebutuhan Kebutuhan Anak Tersebut Setelah Kita Memahami Kebutuhan Nah Sekarang Ini Bagaimana Kita Tadi kan Sudah Dibilang Di awal Tadi Orang Lain Tidak Bisa Mengontrol Diri Kita Yang Bisa Mengontrol Diri Kita Hanyalah Diri Kita Sendiri Nah Untuk Itu Ketika Kita Melakukan Menerhaikan Bisa 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 Ada Lima Posisi Yang Bisa Kita Lakukan Ada Posisi Penghubung Pembuat Rasa Bersalah Kemudian Posisi Teman Posisi Pemantau Posisi Manager Nah Yang Paling Ideal Adalah Posisi Manager Nah Sekarang Akan Saya Dekat Videonya Kita Amati Sama Sama Mana Yang Merupakan Posisi Pembukul Posisi Pemantau Posisi Teman Kemudian Posisi Pembuat Rasa Bersalah Dan Posisi Manager Pemantau 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 selamat menikmati 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 Nah Bapak dan Ibu Dari video yang kita simak tadi Berarti Posisi yang ideal Yang kita terapkan adalah posisi yang Posisi terakhir Posisi kontrol Jadi kalau yang posisi pertama ke dua Itu terapkan disiplin Tapi negatif dengan hukuman dan Memantau artinya Dia patuh ketika Karena takut dihukum Atau Dia untuk meminjari rasa hidupnya Ketika posisi teman dia hanya patuh Pada orang-orang tertentu Ya Guru yang dia rasa Bisa menghukum dia Tapi dia tidak akan patuh dengan guru yang lain Kemudian posisi Memantau tadi patuh Karena ingin Tidak Atau menghindari rasa ketidaknyamanan Tapi yang ideal adalah posisi yang Kelima Posisi kopi manajer Artinya guru Menangani siswa berpasalah Itu bukan Karena Ya Muridnya takut dihukum Bukan karena muridnya ini Merasa nyaman Tapi karena memang tunggu Dari dalam diri si dia sendiri Dan Solusi itu datang Dari si murid sendiri Guru hanya Memfasilitasi Tentu ya Penelapan posisi ini Sangat berat ya Dan untuk itu kita Yang perlu berlatih Ini nanti bisa Bapak Ibu Nanti slide-nya saya kasih ya Kemudian Jadi bagaimana cara kita Menganggapkan posisi kontrol lagi Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi Segitiga restitusi ini adalah proses dialog Ya dialog Ya dialog antara guru dan murid Jadi yang seperti yang tadi Di tampingkan di video terakhir Dialog antara Ibu Sama tadi Ibu guru dan si Naren Jadi dia dialog Permasalahannya Naren itu apa Kenapa dia terlambat Dan apa yang bisa Naren lakukan Untuk melakukan Atau untuk memperbaiki Kesalahan Jadi bukan guru yang Menerjas Mungkin Guru memberi hukuman Dan seterusnya Nah posisi segitiga restitusi ini Dilakukan dengan tiga tahapan Menstabilkan identitas Ya Menstabilkan identitas Ini bisa kita lakukan Misalnya Guru mengajar Semua orang itu Pasti melakukan kesalahan Ya Kita kan memang Masih selalu melakukan kesalahan Jadi Distabilkan dulu identitasnya Jangan dibikin Dulu Jadi Tapi nanti Setelah biasa Identitasnya Biasa dan kalau dia salah Kemudian Kita Langkahnya itu Validasi tindakannya salah Jadi Sisu sendiri yang mencari Yang mana Kira-kira tindakan Tindakan yang salah Yang mana Ya Contohnya tadi Tindakan yang salah Yang mana Yaitu Bangun terlambat Sehingga datang ke sekolah Terlambat Kemudian Yang ketiga Menanyakan keyakinan Keyakinan kelas Apa yang Yang sudah dilanggarnya Nah Kalau dia sudah tahu Apa keyakinan kelas Yang sudah dilanggar Maka guru Mengarangkan Kira-kira Solusinya seperti apa Karena tadi Di awal Sebutkan Adalah Untuk mencari Solusi Bukan memberikan Tindakan Nah Ini Perang kita Di sini Ya Perang kita Sebagai pendidik Adalah Mendidik Ya Pendidik sebagai Teladan Fasilitator Motivator Dan Mitra bagi murid Ya Menemukan nilai-nilai Kebajikan ini Fasal Yang mana Tindakan Nilai-nilai Kebajikan ini Fasalnya Sesuai dengan Kurikulum Merdekaan Berarti nilai-nilai Universal Yang kita Tindakan Yang kita Tumpu adalah Profil Pelajar Pancasila Kemudian Dengan menjalankan Nilai-nilai guru Guru itu punya Nilai dan peran Ya Kemudian Kita punya Visi Makanya Sekolah itu punya Visi Visi kita Untuk Memujudkan Apa Memujudkan Manusia Pembelajar Setandang Untuk Memujudkan Pelajar Pancasila Jadi inilah Yang harus kita Lakukan Dalam menemukan Disiplin Positif Supaya Apakah Sekolah yang Positif itu Bisa kita Wujudkan Supaya Sekolah itu Menjadi tempat Yang aman Nyaman Dan bahagia Bagi murid kita Perasaan itu Dengan Sekolah Itulah tugas Berat kita Membuat Sekolah kita Sekolah yang aman Nyaman Dan Bahagia Ada tambahan Dari Ibu Beri Sudah Bapaknya Ibu Mengingat Ini sudah Jam 11 Lewat Sesuai Kesepangatan Kita Tadi Kita Berakhir Sebelum Jam Setelah 12 Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Budaya Positif Di Sekolah Jadi Terkait Dengan Disiplin Positif Nilai Kebajikan Universal Keakinan Kelas Kebutuhan Pesertan Didik Kemudian Restitusi Hukuman Hukuman Konser Faksin Dan Restitusi Serta Sejik Tiga Restitusi Pasti Dari Penjelasan Saya Papan Saya Banyak Yang Kurang Nanti Karena Waktu Kita Terbatas Nanti Kita Disklusikan Boleh Di Hukuman Ya Bapak Ibu Nanti Kalau Ada Yang Perlu Kita Disklusikan Kita Disklusikan Kembali Karena Waktu Kita Yang Terbatas Untuk Itu Kalau Ada Keturan Ya Sebagai Manusia Saya Tidak Saya Akhiri Dengan Pilihan COVID Pernidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kekan Pada Terima kasih Bapak Buk Pariyati Yang Sudah Mengambarkan Hal Yang Sangat Menghormat Untuk Kita Semua Semoga Saja Dengan Pengambaran Ini Kita Bisa Menjauh Disibuli Positif Kita Masing-masing Karena Segala Sesuatu Berawal Dari 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 Mereka Mengingat Waktu Jadi Dengan Akhirnya Paparan Dari Buk Tentang Implementasi Konsep Inti Budaya Positif Akan Kita Tentu Jadi Saya Sebagai Moderator Jika Ada Hal Yang Kurang Keren Mau Dimaafkan Mari Kita Bersama Sama Mengucapkan Alhamdulillah Agar Apa yang Kita Dengar Karena Semana Bermanfaat Untuk Semana Akhir Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh